Halo sobat-sobat pemerhati channel wartawan Injil dimanapun berada Sobat-sobat warnin, adapun dulu Almarhum Gusdur pernah berkata FPI itu organisasi bajingan, itu kata Gusdur dulu ya Dan sekarang belakangan kita ketahui bahwa oleh pemerintah FPI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang Karena kelakuan-kelakuannya yang memang tidak baik ya Nah sobat-sobat warnin, ngomong-ngomong tentang orang bajingan Di dalam dunia gereja atau kekristenan yang ada di Indonesia ini Juga ada loh, orang-orang bajingan Ada pun istilah kata, orang bajingan Ini juga adalah suatu istilah yang alkitabiah Atau ada tertulis di dalam alkitab Istilah orang bajingan Ini disebutkan di dalam ayat alkitab Yaitu di kitab bilangan pasal 11 ayat 4 Dalam terjemahan lembaga alkitab Indonesia Berbahasa Indonesia Jadi LAI atau lembaga alkitab Indonesia menerjemahkan kata yang dalam bahasa Inggris ditulis sebagai DERABLE Atau gerombolan pengacau Kalau kita cek di dalam kamus bahasa Ibraninya Di eja sebagai WH-SUB Ya, dalam bahasa Inggrisnya DERABLE Oleh lembaga alkitab Indonesia Diterjemahkan sebagai Orang bajingan Itu tertulis di bilangan 11 ayat 4 Nah, di video kali ini Saya juga akan membahas salah satu orang Yang termasuk dari orang-orang bajingan Yang realitanya memang ada di dalam komunitas gerejawi Atau dunia kekristenan Di Indonesia ini Dan orang ini adalah Gracia Pelo Muridnya atau anak didikan dari Bambang Norsena Nah, sehingga video kali ini kita akan beri judul Gracia Pelo Bajingan muridnya Bambang Norsena Sobat-sobat warin Mengapa Bung atau Om Gracia Pelo Muridnya Bambang Norsena ini Layak kita sebut sebagai Orang bajingan Atau Mengapa si Gracia Pelo ini Layak Dikenai julukan sebagai Orang bajingan Jawabannya adalah Karena Kelakuan jahat Dari Gracia Pelo Itu sendiri Jadi pada video ini Saya akan menguak dan membuktikan Kejahatan yang sudah dilakukan oleh Gracia Pelo Sehingga dia layak disebut sebagai Orang bajingan Nah, apa kelakuan jahatnya Gracia Pelo Murid atau anak didikan dari Bambang Norsena ini Sebelum kita lanjut Mari kita simak Cuplikan video Yang berisi fitnah Dan penipuan publik Yang dilakukan oleh Gracia Pelo Terhadap saya Dan teman-teman saya Kita simak dulu videonya Berikut ini Itu Yang dia mengundang Bidat-bidat Kristen Dari Unitarian Franz Donald Bidat Kristen yang menolak menyerang Tritunggal Dia undang Dia tampil berkolaborasi Jadi Memang saya lihat Saya amati Pihak Polemikus Muslim Manapun Itu memiliki spirit Digerakkan oleh roh yang sama Dia memiliki tujuan Misi Menyerang dasar-dasar iman kekristenan Tentang Tritunggal Oleh karena itu Akhir-akhir ini Tidak Bukan sesuatu yang aneh Jika ada Polemikus Muslim Ustaz-ustaz penggiat Mu'alaf Berkolaborasi Dengan bidat-bidat Anti Tritunggal Seperti yang ada di dalam Yang sudah dilakukan Oleh Hidayah Mu'alaf Center Menggandeng Unitarianisme Kelompok-kelompok yang anti Tritunggal Nah Nah Sobat-sobat Pemerhati channel Wartawan Injil Kelakuan jahat Gracia Pelo Ya Yang bisa kita dengar Dan kita lihat Dicuplikan video tadi Adalah Gracia Pelo Muridnya Bambang Nursena ini Telah memfitnah Franz Donald Yaitu saya Dan teman-teman saya Sebagai Bidat Kristen katanya Bidat ini adalah Ajaran Yang tidak sesuai Atau ajaran Yang menyimpang Dari Alkitab Atau dari Kitab Suci Jadi orang-orang Disebut sebagai Bidat Orang Bidah Ya Itu adalah orang-orang Yang mengikuti Ajaran yang menyimpang Dari Alkitab Dan nanti Saya akan buktikan Bah justru Ajaran Gracia Pelo Yang sebenarnya Menyimpang Dari Alkitab Tapi dengan Sangat kurang ajar Dengan sangat Jahat Gracia Pelo Malah memfitnah Bahwa Franz Donald Dan kawan-kawannya Sebagai Bidat Ya Artinya dalam hal ini Gracia Pelo Seperti maling Yang teriak maling Dia sebenarnya Yang mengajarkan Ajaran Bidat Atau ajaran yang Menyimpang Dari Alkitab Atau ajaran yang Tidak diajarkan oleh Yesus dan para Rasul dan para Nabi Tapi dia Malah menuduh Orang lain Dalam hal ini Saya dan teman-teman Saya sebagai Bidat Jadi ini Sangat jahat Dan kurang ajar Kelakuan ini Adalah keluar Kelakuan Orang Bajingan Itu yang pertama Yang kedua Dari cuplikan Video tadi Gracia Pelo Muridnya Bambang Nursena ini Juga sudah Menuduh Atau memfitnah Menyebarkan Kabar bohong Kepada publik Bahwa Franz Donald Dan kawan-kawannya Katanya Menyerang Dasar Iman Kekristenan Tentang Tritunggal Jadi katanya dia Iman Kekristenan Diserang oleh Franz Donald Yaitu tentang Tritunggal Kita nanti akan Bahas khusus ini Bahwa Sebenarnya Franz Donald Dan kawan-kawan Tidak pernah Menyerang Dasar Iman Kekristenan Karena Tritunggal Sebenarnya Sama sekali Bukan Dasar Iman Kristen Yang Alkitab Biah Nah Sobat Warin Ada pun Kelakuan Dari Gracia Pelo Muridnya Bambang Nursena Ini Dia sudah Melakukan Fitnah Dan Pembohongan Publik Dengan Cara Disiarkan Di channelnya Dia Channel Youtubenya Itu Inyo Manis Jadi Melalui channel Youtube Inyo Manis Yang bisa Ditonton Seluruh Dunia Gracia Pelo Sudah Menebarkan Sebuah Fitnah Dan Pembohongan Dan Penipuan Publik Dan Pembodohan Publik Dengan Menuduh Bahwa Franz Donald Yang Disebut Sebagai Unitarian Sebagai Bidat Katanya Sahabat Sahabat Warin Saya Yakin Siapapun Anda Yang sudah Sering Menonton Video-video Di dalam Channel Wartawan Injil Akan Memahami Bahwa Istilah Unitarian Unitarian Sebenarnya Ada Sebuah Istilah Yang Ditujukan Bagi Orang-orang Yang Percaya Bahwa Allah Itu Uno Atau Una Bahasa Inggrisnya One Nulisnya Onel Bahasa Indonesia Satu Atau Esah Nah Jenggah Orang-orang Yang Percaya Bahwa Allah Itu Satu Allah Itu Esah Dan Bukan Tiga Pribadi Atau Tiga Dalam Satu Seperti Yang Diajarkan Oleh Gracia Pelo Dan Kawan-kawannya Sesungguhnya Orang-orang Yang Percaya Allah Itu Satu Allah Itu Esah Maka Bisa Disebut Sebagai Unitarian Dan Kalau Kita Memahami Alkitab Dengan Jujur Dengan Hati Yang Terbuka Dengan Pikiran Yang Jernih Tanpa Ada Muatan-muatan Kepentingan Politik Akal-akalan Tertentu Kita Akan Melihat Bahwa Allah Yang Dikabarkan Di Dalam Alkitab Sebenarnya Adalah Allah Yang Satu Allah Yang Yang Memang Esa Dan Bukan Tritunggal Sehingga Orang-orang Unitarian Itu Sebenarnya Orang-orang Yang Percaya Kepada Ajaran Alkitab Jadi Adalah Sebuah Menjadi Fitnah Atau Kebohongan Besar Jika Orang Mengatakan Bahwa Ajaran Unitarian Tidak Alkitab Biah Karena Arti Dari Kata Unitarian Adalah Percaya Allah Yang Uno Atau Una Atau One Atau One Atau Satu Atau Esa Sehingga Sudah Jelas Unitarian Itu Alkitab Biah Allah Yang Dikabarkan Oleh Unitarian Dalam Hal Ini Saya Franz Donald Dan Kawan-kawan Adalah Allah Yang Sama Persis Seperti Yang Diberitakan Oleh Yesus Kristus Ya Di video Yang dulu Sudah Banyak Sudah Ratusan Saya Buat Orang-orang Sudah Bisa Melihat Mengecek Sendiri Bahwa Allah Yang Saya Beritakan Adalah Misalkan Yang Tertulis Di Sini Saya Tulis Yohanes 17 Ayat 1-3 Ini Kata-kata Yesus Sendiri Bahwa Hanya Ada Satu-satunya Allah Yaitu Bapak Jadi Iman Kami Iman Saya Franz Donald Dan Kawan-kawan Saya Beni Irawan Dan Sebagainya Iman Kami Persis Seperti Ajaran Yang Disampaikan Oleh Yesus Begitupun Di Dalam Surat-surat Paulus Misalkan 1 Korintus 8 Ayat 6 Paulus Mengatakan Bahanya Ada Satu Allah Yaitu Bapak Jadi Allah Yang Dikabarkan Oleh Yesus Itu Sama Persis Dengan Allah Atau God Atau Theos Yang Diberitakan Oleh Paulus Yaitu Bapak Dan Allah Yang Diberitakan Oleh Yesus Dan Paulus Dan Juga Oleh Nabi Nabi Di Perjanjian Lama Di Alkitab Ini Inilah Allah Yang Diberitakan Oleh Franz Donald Dan Kawan-kawan Tapi Dengan Sangat Jahatnya Gracia Pelo Muridnya Bambang Nur Sena Ini Malah Menuduh Franz Donald Dan Kawan-kawan Sebagai Bidat Atau Ajaran Yang Menyimpang Dari Alkitab Katanya Jadi Ini Benar-benar Kejahatan Intelektual Dilakukan Oleh Seorang Gracia Pelo Muridnya Bambang Nur Sena Kemudian Tuduhan Yang kedua Atau Fitnah Atau Penipuan Publik Yang kedua Adalah Katanya Franz Donald Dan Kawan-kawan Menyerang Dasar Iman Kekristenan Ini Benar-benar Tuduhan Yang Sangat Jahat Saya Dan Teman-teman Saya Pak Beni Irawan Ketika Memberitakan Kesaksian Alkitab Dengan Jujur Dengan Tulus Kami Memberitakan Iman Kristen Yang Alkitab Biah Tapi Malah Dituduh Menyerang Iman Kristen Tentang Tritunggal Jadi Dia Mengakal Akali Dengan Mengatakan Franz Donald Dan Kawan-kawan Menyerang Dasar Iman Kekristenan Tentang Tritunggal Yang Membuat Kesan Seolah-olah Tritunggal Ini Adalah Dasar Iman Kekristenan Padahal Tritunggal Ini Sama Sekali Bukan Ajaran Kristen Yang Alkitab Buktinya Siapapun Orang Mulai Dari Anak SD SMP SMA Tua Muda Laki Perempuan Di Seluruh Dunia Bisa Membuktikan Dengan Mata Kepala Sendiri Tidak Ada Satupun Ayat Di Dalam Alkitab Ini Yang Memberitakan Tentang Allah Yang Tritunggal Adanya Tidak Pernah Ya Jadi Dengan Menuduh Bahwa Franz Donald Dan Kawan-kawan Menyerang Dasar Iman Kekristenan Tentang Tritunggal Ini Adalah Sebuah Bentuk Fitnah Dan Penipuan Publik Nah Pada Video kali ini Saya tidak akan Lagi Membahas Tentang Kekeliruan Kekeliruan Tritunggal Sobat-sobat Warren Teman-teman Siapapun Orang yang ingin Mengetahui Saya sudah Membuat Banyak Ratusan Mungkin Sekitar 200 Lebih Video Di channel Wartawan Injil Yang Membuktikan Secara Alkitab Buat Tritunggal Sama Sekali Bukan Iman Kristen Yang asli Tritunggal Sama sekali Bukan Ajaran Alkitab Ya Sehingga Dua Tuduhan Yang dilakukan Oleh Gracia Pelo Ini Melalui Channel Youtube Inyumanis Tidak Lebih Adalah Kelakuan Sangat Jahat Dari Orang Yang bisa Disebut Atau Kita Kenai Setikat Sebagai Orang Bajingan Sesuai Dengan Bilangan 11 Ayat 4 Baik Sobat Sobat Warin Ini Saja Video Yang saya Buat Kali Ini Intinya Di dalam Surat 2 Timotius 4 Ayat 2 Kita Diberitahu Bahwa Kita Harus Berani Memberitakan Firman Baik Tidak Baik Waktunya Nyatakanlah Apa Yang Salah Nah Dalam Hal ini Saya Menyatakan Kesalahan Fatal Seorang Salah Satu Dari Anak Buah Anak Didik Muridnya Bambang Nursena Yang Bernama Gracia Pelo Nyatakanlah Apa yang Salah Tegurlah Saya Juga Menegur Gracia Pelo Supaya Bertobat Jangan Lagi Menebar Fitnah Dan Pembodohan Dan Penipuan Publik Terus Termenus Dengan Mengatakan Bahwa Tritunggal Ajaran Kekristenan Tritunggal Iman Kristen Ini Boong Kristen Yang Mengajarkan Tritunggal Itu Adalah Yang Sebenarnya Layak Disebut Sebagai Bidat Ya Karena Ajaran Tritunggal Bukan Berasal Dari Alkitab Sehingga Sesungguhnya Tritunggal Yang Adalah Bidat Ajaran Yang Menyimpang Dari Alkitab Ya Tetapi Gracia Pelo Sayang Sekali Dengan Sangat Pongah Dengan Sangat Jahat Memfitnah Orang-orang Unitarian Dan Juga Saya Dan Kawan-kawan Saya Sebagai Bidat Dan Juga Dituduh Menyerang Iman Kristen Ini Sebuah Tuduhan Yang Sangat Jahat Benar-benar Kelakuan Orang Bacingan Oke Sobat Warin Sekian Video Kali Ini Salam Jumpa Di Video Yang Lain Dari Saya Wartawan Injil Untuk Indonesia Haleluya Sobat Sobat Wartawan Injil Sebagai tambahan informasi Bagi siapapun Anda Yang ingin mengetahui Tanggapan saya Mengenai ajaran-ajaran Dari Bambang Nur Sena Dan murid-muridnya Seperti Gracia Pelo Rita Wahyu Dan lain-lainnya Silahkan bisa lihat Di dalam channel Wartawan Injil ini Klik di bagian Menu Playlist Kemudian Lihat di Sub-Tema Menanggapi Ajaran Bambang Nur Sena Nah Di video-video itu Saya membongkar Akal-akalan Kebohongan Kebohongan Yang dilakukan oleh Bambang Nur Sena Dan anak buahnya Termasuk oleh Gracia Pelo Sedangkan Bagi Anda Yang ingin mengetahui Video-video yang Membongkar Kekeliruan-kekeliruan Doktrin Trinitas Atau Tritunggal Silahkan bisa dilihat Di dalam Sub-Tema Trinitas Tidak Alkitab Biah Dan juga Di beberapa Video-video Dalam sub-tema Yang lainnya Baik Sekian Sobat-sobat warin Informasi Pada kesempatan ini Terima kasih Buat semua Siapapun Anda Yang memperhatikan Video ini Terima kasih